Halo, apa kabar? Hai Hari ini kita belajar agama Hindu Tentang apa? Tentang planet-planet dalam Dalam apa? Dalam agama Hindu Oke, sekarang kita pelajarannya menghafal ya Kan kita sudah pelajari kemarin Planet-planet, alam, nama hari Dalam bahasa Kawi, bahasa Sansekerta Sekarang kita hafalin lagi Sampai benar-benar hafal Ibu, kita sudah bikin singkatan-singkatan seperti kemarin Sekarang dihafalkan Singkatannya saja dihafal Singkatannya saja yang dihafal Gak usah yang Ini kan banyak nih Ini banyak nih anggot ininya Bagian-bagiannya itu banyak Gak usah dihafalkan bagian-bagiannya Singkatannya saja yang dihafal Nanti dengan sendirinya Kita akan hafal Oke, coba dulu Dalam aliran suriasi danta Kita mengenal ada berapa planet? Tujuh planet Coba sebutkan tujuh planet Dalam aliran suriasi danta Satu M Kita singkat apa? M, B, M, V, M, J, S Coba ulang M, B, M, V, M, J, S M Matahari B Bumi M Merkurius P Venus M Mars J S Satu Bagus, sekarang bahasa sansakertanya M itu Merkurius Bahasa dalam antara Hindu Apa namanya? Aditya Aditya Bumi Soma Merkurius Budha Venus Ayo Sucra Ini apa nih? Mars Anggaraka Anggaraka Jupiter Brihas pati Brihas pati Ayo dit Ini Sanicara Ini apa? Saturnus Sanicara Oke Coba sebutkan sekarang Ulang-ulang Tujuh planet dalam aliran suriasi danta Satu Bumi Eh? Matahari Aditya Langsung Matahari Aditya Bumi Soma Merkurius Budha Venus Sukra Mars Anggaraka Jupiter Saturn Satu 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 Bagus Aduh sampai gini kepalanya Oke 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 langsung Lanjut lanjut Dalam agama Hindu kita mengenal 14 alam Yaitu 7 lapisan alam ke atas Dan 7 lapisan alam ke bawah 7 lapisan alam ke atas disebut dengan Sataloka Ngomong semuanya Sataloka Oke 7 lapisan alam ke bawah disebut dengan Sataloka Oke Ngomong 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 Kalau tidak ngomong jadi apa Kalau tidak ngomong Ngomong hafal-hafal nanti Caranya menghafal itu Biar hafal itu Berbicara ya Dengan berbicara itu masuk kota itu Oke Bagian-bagian Sabta Loka Kita singkat apa BBSMGTB Sabta Loka Kita singkat apa kemarin BBSMGTB Oke B Buroka Bagus B Buroka 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 S Burga Loka M Maha Loka Maha Loka J Jana Loka T Buraka Loka B Burakma Loka Burakma Loka Ayo Dika Adit Belum-belum ya Adit belum Belum pelajari Di sekolah udah belum 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 dapat Buat planet Oke Ayo pelan-pelan dihafalin Ayo pelan-pelan Sabta Loka Bagian-bagiannya Karena Sabta Sabta artinya tujuh Yaitu bagian-bagiannya Ada tujuh Satu Buar Bur Loka Buar Loka Suarga Loka Maha Loka Jadi tingkatan yang paling atas itu adalah Alam Burahma Burahma Loka Sabta artinya tujuh Loka artinya alam Jadi tujuh Tujuh alam Ke atas Sekarang Itu Sabta Loka Siapa yang belum? Adit belum? Oke Nanti dihafalin pelan-pelan ya Adit Dika Teris juga Nih Adik juga Nih Citra paling hafal Ya Kenapa? Kenapa hafal? Nih Konsentrasinya lebih tinggi lagi Kemarin tuh pas ngefalin tuh Teris Konsentrasinya tuh lebih tinggi lagi Biar hafal Fokusnya lebih tinggi Sembilan puluh lima Sembilan puluh tujuh persen Fokus Oke Siap Sekarang Sabta Patala Sabta artinya Tujuh Patala artinya Alam bawah Jadi Sabta Patala artinya Tujuh Alam bawah Tujuh lapisan alam bawah Yaitu Kita singkat kemarin dengan apa? Afi Suta MRT Coba bilang dulu Afi Suta MRT A Patala Bagus F Skitala Su Suta Ta M Mahatala R Rasatala P Patala Dika ingat Patala Nah Kita singkat apa? Alatala Afi Suta MRT Ulang A Atala Suta Vitala Su Ta M R Bagus Sepertinya lebih hafal Sabta Patala ya Ya Oke Kalau lebih hafal ini nanti ini fokusnya lebih ke sini lebih fokus lagi Siap Sekarang itu sudah ya Itu sudah Sekarang kita belajar nama hari dalam bahasa Kawi dan bahasa Sanssekerta Kalau dalam bahasa Indonesia kan sudah biasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Kalau kita dalam bahasa Kawi kita ambil dari Minggu dulu ya Ya Oke Bahasa Kawi hari Minggu Radite Senin, Senin, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ya Sudah? Minggu itu Radite Dika Senin, Soma Selasa Anggara Rabu Kamis Jumat Sukra Sabtu Sari Caru Oke Itu dalam bahasa Kawi Sekarang nama hari dalam bahasa Sanssekerta Disingkat apa? R S M B B S S Nah Coba masukkan kotak R S M B B S S Senin Bahasa Sanssekertanya Eh kok Senin? Maaf Minggu Minggu Bahasa Sanssekertanya? Rawi Selasa Eh? Senin? Soma Selasa Manggale Rabu Buda Sama seperti bahasa Kawi Buda Kamis Berihas Pati Ayo Dika Deris Adit Berihas Pati Sejumat Suk Sukra Sabtu Sani Nah Dikurang belajar nih sih Deris Bagusin duduknya kok kayak gitu Kok kayak gitu duduknya? Halo Kita ulang lagi Bahasa Sanssekerta Nama hari dalam bahasa Sanssekerta Hari Minggu bahasa Balinya Eh Bahasa Sanssekertanya hari Minggu Rawi Senin Komo Selasa Manggale Rabu Buda Kamis Rilas Pati Jumat Sukro Sabtu Sani 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 Jadi Sani secara Sabtu Sabtu Sani Bahasa Bekawinya Sani secara Dah? Dah apa kira-kira? Nah Adit belum Adit belum dia Adit belum dia Adit Dika Deris Oke Sudah Oke Cukup dulu itu ya Ini yang belum lagi satu Ini yang belum lagi satu Nama bulan dalam bahasa Mana dia? Nama bulan dalam bahasa Bahasa Kawi dan dalam bahasa Sanssekerta Ini gampang Coba Coba Nama bulan dalam bahasa Indonesia Pasti semua sudah bisa Coba Januari Ngomong semuanya Januari Ulang-ulang dari Januari Januari Februari Maret April Mei Juni Juni Agustus September Oktober November Desember Ada berapa Satu tahun Itu namanya Satu tahun Bulan itu ada berapa Dalam satu tahun Ada dua belas Itu dalam bahasa Bahasa Apa namanya? Bahasa Indonesia Sekarang dalam bahasa Dalam bahasa Kawi Ini salah nih Dalam bahasa Kawi Dalam bahasa Sanssekerta Oke Nanti dilanjutin ya Nanti dilanjutin Terima kasih ya untuk hari ini ya Sampai Ini jadi PR Nanti kita hafalin dulu Nanti baru kita pelajari lagi ya Pelajar Kita hafalin Pelajari nanti baru di video ini Di syutingin Oke Terima kasih hari ini Sampai jumpa hari Hari Selasa Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gitu deh Terima kasih Untuk semua subscriber Sampai jumpa Dadah Apa itu di? Sampai jumpa pasti